Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat datang kembali di channel Alenobi sebelum nonton video ini gue mau ngingetin teman-teman supaya like, share, and subscribe juga komen-komen juga gak apa-apa atau boleh nanya-nanya juga sekitar video ini dan biasa kan nonton video ini sampai habis mana tau ada yang bermanfaat atau kalau misalnya gak bermanfaat ya modokan sih tetap bermanfaat bagi lo semua oke langsung aja kita cek video ini oke posisinya masih dalam sangkar ya bray ini tank kini dari mulai lolohan sih sebenarnya dikasih makannya kalau mau tau dari lolohan ya nanti deh kalau misalnya pas dapet yang kasih lagi gue coba videonya lagi kita buka sangkarnya kita coba panggil-panggil aja siur siur dari deket aja coba dulu dari deket, dari deket, dari deket bisa agak beda jauh sama kayak gue ngajarin burung hantu ya yang kemarin-kemarin mau dari deket agak jauh, agak jauh aja cuman posisinya masih dalam rumah ya kita coba oke kita coba ambil lagi jangkriknya kalau misalnya mau ngelatihnya usahakan posisi dia masih agak lapar ya jangan kenyang-kenyang kita sekarang coba di atas tanketingan ya agak jauh tapi kan masih di dalam sangkar ya untuk ngebalikinnya tetap kita lakin tangan biar dia kabur lagi ke tempat asalnya lah ini tetap buat manggil-manggil namanya dia atau kita kasih siulan-siulan kalau misalnya dia masih belum tau muruk juga kucingnya sih lo sabar sih sabar buat manggil-manggil dia soalnya kan kita gak ngerti bahasa burung dan dia pun gak ngerti bahasa kita secara langsung gitu jadi mesti ya pelan-pelan diajarin manggil-manggil dia lama-lama kebiasaan gitu wajar ya kalau misalnya masih tindak-tindak tempat dia nya cuma kemungkinan kaburnya gak jauh sih kalau misalnya emang dari awal lolokan gitu ya lo yang ngasih makan saya mengusahain jangan pernah kasih makanan tuh dalam sangkarnya usahain lo sendiri yang ngasih makan dia walaupun lapar itu dia kenapa? sebabnya lo butuh waktu ya buat ngasih makan dia oke setelah yakin di dalam ruangan kita coba di luar ruangan ya insya Allah sih gak kabur nih burung kalau misalnya emang udah ngeluh sama lo dan saat dia mulai nyamperin ingat posisikan tangan lo supaya dia bisa nangkring sambil lo megang makannya dia oke kita mulai agak jauh juga nih di luar ruangan kalau misalnya emang mau freefly kita coba pake sarung tangan ya buat indikator jadi kalau misalnya dari agak jauh dia bisa ngeliat sarung tangan kita warna sarung tangan kita sih gue berkolaborasi bareng gobook satu waduh satu dalam buat video ini jangan lupa pantau-pantau IG kita ya terima kasih jangan lupa like, share, dan subscribe video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati